Membeli contoh Contoh tadi Saya udah beli 2 kali ya Cuan semua 30 sampai 36 pip Lumayan Kalau open 1 lot itu udah 300 USD Lumayan Jadi saya open Oke guys balik lagi di King Jumtok Sekarang saya kena pelanggan cewek cantik nih guys Oke Ini teman gue nih Yang kemarin namanya Vina Sekarang ganti nama jadi Dini Oke Gak apa-apa Yang penting orangnya sama Saya akan ajarkan dia Cara trading yang sangat simple Tanpa indikator Gak perlu pusing-pusing guys Hanya melihat grafik dan candle Oke kita jalan terus Oke Jadi gini Dini Sekarang saya akan ajarkan kamu Cara trading yang simple Jadi biar kamu Selesai kerja Kamu bisa trading Dan ini bisa menghasilkan duit Gitu ya Oh iya dong Sekarang ini kan ada Ada grafik Ada yang warna merah Ada yang warna biru Kenapa tuh bisa gitu Kenapa bisa gitu Supaya kita bisa Nandain gitu Bisa aja sih kita ganti warna merah Semua Yang merah tuh artinya apa Dan yang biru itu apa Oh kalau yang merah ini Menunjukkan grafik sedang turun Kalau grafik turun Harga sedang turun Oh gitu Kalau yang biru ini menandakan grafik naik Jadi harga sedang naik Pasti bingung kan Ngapain sih kita Kalau grafik lagi turun Kita ngapain Bingung kan Makanya Saya ajarin sekarang Oke Sekarang saya akan ajarin Support resistance Support itu apa? Support itu adalah Batas bawah Harga sudah Bawah Sudah rendah Kalau harga sudah rendah Saatnya kita untuk membeli Jadi ada uang kita untuk membeli Contoh Contoh tadi Saya sudah beli dua kali ya Cuan semua 30 sampai 36 Lumayan Kalau open satu lot Itu sudah 300 USD Lumayan Jadi saya open Beli disini Di harga 19.26 Sini 19.26 Karena disini sudah ada Yang disebut Support Batas bawah Harga sudah disini Jadi dia tidak akan bisa ke bawah Teorinya begitu Tapi bisa saja Ke bawah Oh jadi bisa turun naik gitu ya? Bisa Bisa turun naik Grafik-grafik Gini Jadi saya beli disini 19.26 Dia naik Sekitar 30 lupit Terus dia turun lagi Tadi saya beli lagi disini Kenapa? Karena disini Ada area support Area support itu area Yang harga bawah Tadi Gitu Lagi di ini aja ya Nah Ini adalah area resistance Jadi kalau harga sudah disini Nah yang disini 19.35 Ini high Harga tertinggi Kalau sudah sampai sini Biasanya dia akan turun lagi Kenapa? Kenapa turun lagi? Karena disini area resistance Batas atas Batas atas itu Tidak akan bisa naik lagi Teorinya begitu Kalau jempol Sampai naik Berarti dia akan Trendnya akan Makin naik Gitu Jadi kita tunggu aja Sampai sini Kalau Tadi kan saya udah beli disini Nah Ini saya sudah beli disini 19.26 Udah naik ke 19.27 Udah profit Nanti kalau udah sampai sini Saya akan close Saya akan ambil peluang Profitnya Kenapa? Karena disini sudah Dekat dengan resistance Batas atas Jadi biasanya Dia akan Turun lagi Begitu Simple kan? Tinggal melihat Ujung-ujung aja Ini ujung Ujung bawah Ujung bawah Ini ujung atas Jadi kalau harga Sudah deket-dekat Sini Kita bisa membeli Atau menjual Simple kan? Iya Simple Jadi kalau Nanti kami bingung Tanya aja Kayak gini Ini grafik semua nih Jadi udah tau ya Kalau warna biru Itu Naik Kalau warna merah Turun Begitu Nanti kita akan ajarin Pakai indikator yang simple juga Ini tanpa indikator Hanya melihat Candle saja Simple Tuh Ini ujung kan? Ujung Begitu ada candle Merah Turun Bodinya lebih panjang Dibanding yang ini nih Udah ada peluang Untuk turun Begitu juga yang ini nih Ada candle Biru Bodinya lebih panjang Nah ada peluang Untuk naik lagi Begitu Begitu kesini Dia naik kan? Naik sampai sini kan naiknya Tuh Ini ada candle merah Bodinya lebih panjang ke bawah Ini Pergunjuk untuk Sell Untuk jual Kalau kita jual disini Ada peluang turun lagi Simple Support resistant Gimana mas? Mas ngerti gak? Gak 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 ngerti? Aduh Sudah Gak kelihatan Oh gak kelihatan Yaudah nanti pas ngedit belajar lah ya Pas diedit nanti liat aja Pasti paham Gampang koknya tinggal liat grafik-grafik Warna doang Tinggal klik Sell Buy Begitu Nah buat teman-teman di rumah yang mau nanya juga boleh Nanti di kolom komentar sampaikan aja Oke nanti kita bahas sama-sama Yang gak ngerti guys Seputar forex trading Oke jangan lupa Follow juga aku TikTok kita Karena disitu ada film-film pendek TikTok seru banget pokoknya Kisah-kisah Yang terjadi di masyarakat Kayak gitu Seru banget Oke di follow Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye